Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendorong serta meningkatkan penghasilan dari usaha kecil menengah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Dinas Perdagangan UMKM menggelar kegiatan temu usaha UMKM Kegiatan ini digelar dengan tujuan mampu mempromosikan hasil dari para pelaku UMKM yang ada di Sumbawa Hal pertama yang disarukan untuk dimenangkan akan dilihatkan daerah saing UMKM yang mampu menengahkan banyak produk kreativitas dalam menciptakan kegiatan produk UMKM Kepada wisatawan baik dari luar negeri maupun lokal seperti kopi khas Sumbawa, kain tenun khas Sumbawa, minyak Sumbawa, madu Sumbawa Serta olahan susu kerbau, susu kodaliar, dan olahan jajanan khas Sumbawa lainnya dari hasil pertanian dan masih banyak produk-produk lainnya Keberhasilan para pelaku usaha UMKM yang ada di Sumbawa tentu tidak lepas dari support pemerintah daerah Melalui Dinas Perdagangan Sumbawa yang selalu mendampingi serta memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM Agar hasil produknya bisa berkualitas serta dapat bersaing dengan produk daerah lain dan memiliki label tersendiri khas dari daerah masing-masing Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Randa Hajah Selly Handayani, mendukung kegiatan temu usaha ini Melihat hasil produksi lokal pelaku UMKM Sumbawa, Selly berharap ke depan para pelaku UMKM dapat bersaing dengan daerah lain yang sudah memiliki label tersendiri Dia berharap kepada para pelaku UMKM yang ada untuk bisa memanfaatkan peluang dari era teknologi berbasis online Untuk mempromosikan segala produknya, baik di tingkat nasional maupun internasional dengan istilah lokal yang mengglobal Mungkin yang tadi yang dikatakan seperti kopi ini yang harus mencari identitas geografisnya Kalau itu tercatat, sudah mencari di pusat bahwa ini kopi dari Sumbawa, jadi tidak bisa diklaim dari daerah lain Nah ini permisaan kopi untuk ekspor banyak sebetulnya, cuma sekarang harus produksinya kos ini Harus ada SRB-nya untuk tempat penginpanan, ini ada kopi Arabica, ada kopi Arabista Kalau daerahnya di Timur Tengah, mereka mencari kopi Arabica, saya bercium baunya itu sudah jatuh sinta maupun kopi Arabica Harapannya UMKM kita tersenyum, semua naik kelas Ini kan kita memberikan saran dalam menghadapi industri 4.0 4.0 itu tidak bisa kita menafikan bahwa kita tidak siap, tidak bisa, harus Karena sudah semua pegang gadget, semua pegang android, dan semua pasti ingin Jadi kita pemerintah harus menyiapkan itu Karena kalau punya daya saing, harus standarisasinya diingkatkan Agar UMKM naik kelas Ini kan tujuannya akhir kesediakan masyarakat Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan UMKM Kebupatan Sumbawa M. Arif, optimis usaha UMKM Sumbawa akan bisa maju pesat dan bersaing dengan daerah lain Pemasaran hasil UMKM Sumbawa memiliki peluang yang baik dan cerah ke depannya Usaha ini adalah semakin meningkat Semakin meruasnya pasar produk UMKM kebupatan Sumbawa Dan memberikan keyakinan kepada UMKM bahwa Prospek ke depan ini sangat cerah Bukun dengan beberapa tantangan yang harus kita lalui Pemas bahwa prosentase usaha mikro kecil menengah dan usaha UMKM Sumbawa Ini adalah 87% Jadi jumlah penduduk Sumbawa Artinya, ini jumlah yang besar Ketika 87% Masyarakat kita atau UMKM ini digarap dengan benar Maka sebagian besar persoalan Kesejahteraan ini kita percaya Karena itu, pemerintah komandasi bawah komit, konsisten, mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM ini. Dan seperti diketahui bahwa di beberapa kali peristiwa krisis ekonomi, satu-satunya segmen yang paling lama bertahan dan mampu menghadapi krisis itu adalah UMKM. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV. Terima kasih telah menonton!